Selamat malam pemirsa sidang dengan terdakwa ex-sekretaris FPI, pentolang FPI. Munarman terus bergulir di penelitian negeri Jakarta Timur. Tapi yang kemarin mengejutkan adalah saksi yang dihadirkan dalam proses peradilan. Ada nama Ketua Umum Jokowi Mania yang juga komisaris BUMN Immanuel Ebenezer yang datang sebagai saksi yang meringankan. Ia tidak percaya sama sekali bahwa Munarman ini terlibat dalam tindakan terorisme, kemudian pembayaan di Medan, Jakarta dan juga di Aceh. Ya usai memberikan keterangan tersebut, Ketua Jomwan ini Bang Emanuel Ebenezer ini langsung banjir hujatan dari relawan Jokowi. Mengapa kemudian berubah haluan bahasanya ya, kemudian membela Munarman pada saat di persidangan. Nanti kita tanya juga apa alasan sebenarnya dan juga bagaimana responnya terhadap banyaknya berbagai hujatan yang datang. Kepadanya, kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Ya kalau gitu kita akan bahas juga mengenai kalau kita tahu kemarin ada kasus terorisme yang menjerat Munarman, sidangnya juga kemudian sudah berlanjut. Kita akan hadirkan beberapa cuplikan sidang yang kemarin sempat dijalani oleh Munarman. Kalau kita lihat pemirsa, ini kemarin digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Bahkan Munarman ini sempat surhat juga di situ ya, dituding komunis, bahkan sekarang teroris. Anda ingat kasus yang menjerat Munarman ini? Karena di dalam surat dakwaan tercantum, Munarman dianggap terlibat dalam proses pembayatan di Makassar, kemudian di Jakarta juga, dan juga di Medan. Munarman ditangkap pada bulan April tahun 2021, ini waktu proses hukum yang dijalani Munarman. Dan saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa, menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur. Ia menggegerkan kemarin ya Maria ketika seorang Immanuel Ebenezer, Relawan dari Residen Jokowi Dodo yang membela Munarman. Ia mengaku bahwa sahabat lama, kenal baik dengan sosok Munarman, dan tidak percaya kalau Munarman terlibat terorisme. Karena ia yakin Munarman ini tegak lurus sama NKRI katanya. Iya, itu yang disampaikan ya. Kemudian hal ini juga mengundang banyak pihak yang tadinya, suku bu, bersama dengan Immanuel Ebenezer atau Relawan Jokowi ini. Kemudian murka begitu, kenapa kamu begitu? Alasan berapa? Kita dengarkan terlebih dahulu. Hei Noel, Pak Jokowi itu bukan teroris Noel. Dan Munarman teroris itu juga bukan fitnah. Aparat itu sudah punya data-datanya. Dan banyak saksi yang juga memberatkan dia di sidang, karena kehadiran dia di Makassar waktu bayat di tahun 2015. Orang-orang seperti Immanuel Ebenezer inilah yang tanpa sadar menjadi alat untuk kelompok garis keras dengan mudahnya menyebarkan paham radikalnya. Karena selalu dibela serusak apapun mereka. Kayak itu tadi, bagaimana kemudian banyaknya hujatan yang tertuju kepada seorang Immanuel Ebenezer. Kita akan bahas mengenai hal ini apa juga. Alasannya kita akan tanya langsung. Tapi sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Sudah ada Bang Abdul Hoyer, Pakar Hukum Pidana. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Ada juga Bang Fadlizon, anggota DPRRI, fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum, wakil rakyat. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah Barawi, Direktur Jaringan Islam Moderat. Sehat Mas? Sehat. Wah, kita bisa cek audio juga Mas. Tes suaranya dulu. Audionya bisa cek mic-nya sekalian Mas. Oke, sehat Mas ya. Mantap, siap. Kemudian, Bang Henry Yosodiningrat, praktisi hukum. Assalamualaikum, selamat malam Bang Henry. Sehat Bang? Oke, ini yang sudah hadir. Tanpa kata tapi memberikan genggaman tangan berarti kan semangatnya luar biasa. Nah ini yang menjadi perbincangan kemarin. Kita sahabat lebih dahulu Bang Ibaduel Ebedezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Andro, Maria, dan juga kawan-kawan yang ada di video Ketua Bang. Bang Fadli, Bang. Bang Noel, kalau begitu langsung saja banyak yang menanyakan kenapa kemudian berubah haluan, mendukung secara keras Bang Munarmani bahwa tidak percaya kalau dirinya ada teroris, tegak lurus dengan NKRI. Alasannya apa? Pertama, alasan saya Pak Manusia. Dan kedua, adalah Bersambungan. Karena kita lihat bahwa tahun 2000, saya kenal Munarmani sama-sama kita waktu itu di LBH. Kebetulan dia di LBHI, saya di LBH di Santara, LBHM. Tahun berapa, kalau tidak salah saya tahun 2001 atau 2002, saya ditangkap, kemudian Munarman yang mengadvokasi saya. Dan beberapa data yang lain, bahwa yang saya lihat bahwa Munarman ini mantan staff Ali Kejagung. Dan ketiga, Munarman ini juga salah satu konsultan, kalau tidak salah disreport atau di mana, tidak salah ya. Nah, dengan data-data yang saya miliki itu, ya nggak mungkin saya menyakinkan bahwa bukan teroris. Gitu harus disumbangkan. Nah, saya sebagai warga negara, punya hak secara konstitusi, dan itu dilindungi secara konstitusi juga, memberi sebuah ketaksian. Nah, ketika saya memberikan ketaksian palsu, itu juga punya dampak, tidak? Tapi sekali lagi, ini orkestrasi liar tinggi, yang mainkan kan Denny Ciregar. Denny Ciregar, woy! Hati-hati, ingat! Perpecahan ini, narasi perpecahan ini, Anda akan bertanggung jawab. Kita tidak akan membiarkan menemulai Denny Ciregar begini. Ini aktivis media sosial yang hanya ideologinya, ideologi konten, mana ngerti tentang Pancasila, mana ngerti sebuah kebangsaan. Orang-orang ingat, Syria, Libya, kemudian Tunisia, itu hancur kenapa? Gerakan aktivis media sosial. Karena ideologinya tidak dari ideologi kebangsaan. Ideologinya adalah ideologi konten, tidak lebih dari itu. Jadi, saya lagi, hari ini, kita tidak mau lagi perpecahan itu, perpecahan yang hari ini di tengah masyarakat, itu kita rawat, atau kita waris. Ini bahaya buat Pak. Kita lihat Denny Ciregar, sampai detik ini, saya lihat, tidak perubahnya seorang yang selalu menarasikan, atau merawat perpecahan itu. Ini bahaya buat bangsa ini. Bang Emanuel, secara pribadi, Bang Emanuel, mohon maaf, secara pribadi, Bang Emanuel, dari mulai Munarman, ditangkap Densus 88 April 2021, kemudian menjalani proses persidangan. Di sana ada saksi ahli forensik yang menyatakan ada kata pembayatan, ada kata hilafah. Apakah Anda menganggap masih bahwa semua proses persidangan itu mengada-ngada, tidak benar sama sekali, itu ditudukan kepada Munarman? Ini, persoalan materi hukumnya, saya tidak mau ikut-ikutan. Itu biarkan petugas Densus dan pendekat sumber lainnya. Karena saya bukan saksi, ya, saksi ahli atau apa. Saya hanya saksi yang melihat dan mendengarkan dan merasakan. Jadi, bukan saksi ahli. Dan saya juga saksi meringankan, bukan saksi yang membebaskan. Ini kadang-kadang orang salah soal training ini. Saya, Emanuel Ebenezer, kemudian saya pendukung Jokowi, di stigma, sebagai teroris. Ini stigma kunci. Tapi ingat, saya sih selalu memaafkan kawan-kawan saya itu semua, tapi tetap, proses hukum harus berjalan untuk mereka yang hari ini, saya. Tapi menurut, membiarkan, kenapa? Ya, tapi menurut pandangan pribadi Anda, apakah kasus hukum yang menjerat menormani mengada-ngada, begitu maksudnya, Bang? Gini, soal mengada-ngada atau tidak, itu kan persoalan, tadi saya sampaikan, kita menghormati apa yang sudah dilakukan Densus 88. Kita hormati apa yang sudah terjadi di persidangan. Saya tidak mau masuk domain itu. Karena kita lihat, kapolri kita sekarang ini pas dikit, kemudian Pak Panglima, hari ini beliau dua, dua toko ini, dua institusi negara besar ini, apa institusi negara ini, sedang lagi coba meranjut perkecah ini. Mereka coba, kan dicoba, bagaimana bangsa ini jangan sampai, apa, hancur karena kebencian-kebencian yang tidak akan haruan ini. Ini jangan, apa, jangan sampai lah, apa, kelompok artikel-artikel ini merusak, merusak, merusak apa, tahap tanah yang sudah kita bangun. demokrasi ini tidak bisa lagi didasarkan oleh stigma-stigma. Demokrasi ini tidak boleh lagi di, 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 di jalankan dengan praduga-praduga yang gak taruhan. Gak akan, akhirnya gimana? Presidennya bekerja. Presidennya bekerja. Kita di sini masih merawat konflik, masih merawat perkecah, masih merawat kebencian. Ini kan tidak baik. Bang Emanuel, tapi kan risikonya besar. Kita mau 2024 nanti. Bang Emanuel, Anda sekarang kan, Bang Emanuel, Anda sekarang kan menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Ada yang menyatakan, ada yang melaporkan Anda bahkan ke Pak Erik Thohir untuk segera dicopot. Anda siap dengan risiko-risiko tersebut? Hilang jabatan. Ini, saya klarifikasi, saya bukan komisaris, saya komut, komisaris pertama. Siap, Bang. Bersirat tidak, saya gak ada urusan dengan jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris, saya sudah biasa hidup. hidup saya. Gak usah jadi komisaris. Kalau mereka mau ngambil komisaris saya, ambil aja, gak harus. Kita punya komitmen kebangsaan yang diragukan komitmen kebangsaan saya. Kalau cuma jabatan, ambil aja lah tuh. Gak ada urusan. Jadi tetap dengan pembelaan sebelumnya ya, Bang. Jadi artinya segala bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Anda, tidak sejalan dengan pendapat Anda? Begini sekali lagi, bahwa Munar Mas, ini kan, ini kasihan kawan-kawan XPI, atau kawan-kawan yang bersederangan dengan Jokowi, dianggap mereka orang yang susah diajak dialog. Itu, itu, itu apa, ini yang salah. Itu yang salah apa, bahasanya itu, kesimpulan yang salah. Karena ketika diskusi dengan Munar Mas, banyak hal yang ada diceritain. Tidak seperti apa yang di framing hari ini. Mereka berkali-kali menyurati presiden, berkali-kali mereka mau dialog, mereka juga mencintai bangsa ini. Ada beberapa kesepakatan yang tidak diketahui publik, itu tidak sampai ke presiden. Karena kenapa? Saya meyakinkan para calon-calon yang masih merawat, yang masih merawat perpecahan ini, mereka yang bertanggung jawab. Karena mereka tidak mau bangsa ini damai. Atau, kita lihatkan kawan-kawan yang beda pandangan dengan Jokowi, langsung dianggap padrun. Orang yang, pedung Jokowi, bilang, cebong, ini kan bahaya. Ini ada yang mainnya narasi ini. Ini orang-orang keji. Orang ini tidak layak, dan tidak pantas di republik ini. Dan tidak pantas juga, di alam demokrasi yang kita pakati ini. Bang Emanuel, tapi kan seperti ini. Meskipun Anda tidak percaya, Anda percaya bahwa Munarman tidak bersalah, tapi kapasitas Anda dalam saksi meringankan ini sebatas apa? Kalau berbicara Munarman tidak bersalah, tanpa bukti, kan percuma Bang Emanuel? Lu saya santai. Kan bukti ini percaya gini. Kalau saya saksi yang tidak kompeten, atau saksi yang tidak kredibel, itu Jaksa punya hak untuk menolak. Kedua, Akin punya hak juga untuk menolak. Ya, bukti yang paling menguatkan pada saat disampaikan itu apa Bang? Banyak tentang profiling Munarman lah. Saat beliau jadi direktur LBH, kemudian dia staffnya kejagung, kemudian dia juga banyak komunikasi dengan beberapa pejabat, bahkan ada beberapa pejabat yang komunikasi dengan Munarman langsung, itu ada di Kabinetnya Jokowi. Kalau seandainya Munarman teroris, presidennya saya yakin bukan Jokowi hari ini. Karena kenapa? 212 tahun 2016, Jokowi hadir di acarai 212. Nah, kalau Munarman sebagai teroris yang ditudukan hari ini, saya yakin sekali, Munarman sangat punya peluang untuk menyakiti presiden yang saya dukung dan saya cinta ini. Ini Prof. Henry sepertinya ingin langsung menanggapi, Bang Henry Yoso Diningrat bisa langsung ditanggapi, apakah Anda juga percaya seperti itu Bang Henry? Apa yang dikatakan oleh Immanuel ini? Katanya peradugannya Bang, ada framing di sini, kalau syaraf hukum bagaimana Bang Henry? Saya pikir Anda kurang referensi, bahkan sama sekali tidak mempunyai referensi tentang apa itu FPI dan apa peranan Munarman di FPI. Ini ada catatan kecil saya saja. FPI itu mereka melakukan bayat untuk bergabung atau bahkan ikut jihad sama dengan ISIS, itu satu. Kemudian Anda pernah tahu apa yang dimaksud dengan teror? Yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan teror. Bentuk teror ini macam-macam, Nanti dulu, nanti dulu. Bang Henry, apa yang terjadi di kontuk saya? Kita berikan kesempatan dulu Bang Henry untuk menjelaskan, Bang Eben. Terima kasih. Silakan Bang Henry. FPI selama ini di mana Munarman selaku sekjen memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan politik pragmatis dan mereka dengan tujuan untuk memecah belah persatuan NKRI sama seperti yang dilakukan oleh ISIS di mana-mana. Itu buktinya jelas Bang Henry? Jelas, saya ngomong berdasarkan fakta dan itulah yang menjadi bahan dari Jaksa untuk mendakwa Munarman. Jadi kalau tiba-tiba muncul Anda mengatakan bahwa dia bukan teroris dan sebagainya, itu dasarnya apa? Artinya, kalau perlu besok saya kirim ini ke Anda, Anda baca ini. Itu saja secara ringkas sementara itu dulu dari saya. Mas Isla? yang konon katanya perkawanan kalau menurut saya. Karena memang seorang yang bekerja untuk jaringan teroris itu bekerja di banyak kaki. Ini sudah terbukti secara genealogis selama bertahun-tahun, memang seperti itu. Dia itu bisa tampil menjadi orang yang baik di satu sisi, kemudian dia tampil menjadi orang yang lain lagi di satu sisi, tapi saya tidak menyebut ini keperibadian ganda, tapi ini memang sebuah metodologi. Kalau saya boleh kasih tahu ke Bang Noel, mungkin kita belum kenal, tapi saya akan kasih tahu, Bang Noel kan di dalam persidangan, kesaksiannya, dia mengatakan saya sudah berkawan sejak tahun 2000, kurang lebih lah, bertahun-tahun. Padahal mungkin dia tidak tahu. Pada saat yang sama, dia berkawan dengan Fauzan Al-Ansori. Pada saat yang sama. Kemudian mungkin Noel tidak tahu, ketika Munarman berada di LBH, dia juga aktif di dalam Majelis Mujahidin Indonesia, yang sudah terlarang. Ini organisasi teror. Dan metodologi seperti ini memang sudah terjadi di banyak belahan negara. Hasan Turabi, itu PhD-nya dari Sorbonne. Orang Sudan mengenalnya dia tokoh sufi yang moderat. Tapi di lain sisi, dia menyembunyikan Osama bin Laden selama hampir lima tahun. Dan kita tahu, Abu Musab Al-Barnawi, setiap harinya dia hedonis. Orang Nigeria menyebutnya dia kolektor Mercedes Bank. Tapi di sisi lain, dia menjadi satu pimpinan organisasi teror paling brutal di Afrika Barat yang bernama Boko Haram. Artinya hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita ketahui, kalau kemudian atas nama perkawanan dia membela. Dan ini begini loh, kalau mungkin Bang Noel ini bukan relawan Jokowi, saya tidak mau peduli, dia itu mau bersaksi untuk meringankan Munarman. Karena kalau kita melihat Pak Jokowi sendiri, apa yang dilakukan oleh Noel ini sebenarnya adalah opositum intentionis. Pak Jokowi itu melahirkan dua produk magnum opus selama dalam masa pemerintahannya. Dia melahirkan undang-undang nomor lima tahun 2018, dan perpres nomor tujuh tahun 2021. Ini masterpiece. Negara lain tidak punya undang-undang ini, di mana Densus diberi amanah untuk melaksanakan undang-undang ini, pada sebatas mensre, Densus sudah bisa melakukan penangkapan. Dengan kata lain, Mas Isla ingin mengatakan Bang Noel ini dikelabui oleh Munarman. Dikelabui oleh Munarman. Sesaat lagi dijawab oleh Bang Noel. Hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Oke, kita sebelum kita minta tanggapan dari seorang Emanuel Ebenezer sudah terhubung. Oke Bang Noel. Yuk. Oke Bang, tadi banyak sekali tuduhan dari Bang Henry, katanya dianggap tidak memahami konteks. Kemudian juga dari Bang Isla, katanya jangan-jangan dikelabui oleh atas nama pertemanan. Responnya? Nah, beginilah. Ternyata kita masih mewarisi perilaki orde baru, yang mudah sekali menstigmatisasi siapapun yang beda pandangan. Artinya kita-kita ini yang punya pengalaman politik, kayak Bang Henry ini kan senior yang luar biasa ya. Saya hormatin beliau nih sebetulnya nih. Tapi kali ini coba saya beda pandangan, tapi saya tidak menstigma beliau seorang yang fasis atau orde baru. Karena saya harus konsisten di situ. Begini Mas Yos, yang gak mungkin juga lah saya yang berpuluh-puluh tahun dari 98 kita ini ngelawan otoriterianisme, kemudian kedetaktoran, kemudian kita harus melanggengkan juga. 98 itu salah satu gerakan besar di Republik ini yang memutus mata rantai kebencian. kalau seandainya kita masih menenteng dan mewariskan kebencian, udah berapa banyak di Sudirman itu orang harus digantung. dan itu kita tidak lakukan. Selama 98 sampai periodik kemari, itu ada BGHB, kemudian ada Gusur, ada Mega, kemudian ada SBY, dan sekarang Jokowi. tidak ada yang namanya stigmasasi itu. Nah sekarang trans stigma itu no more lagi. Kita punya tanggung jawab moral dong. Untuk bagaimana menenteng bangsa besar ini pada narasi-narasi yang berbasis konsolidasi, rekonsiliasi. Kalau begini terus, kapan bangsa ini bisa menemukan atau bisa menikmati bangsanya sendiri? Ini akhirnya kita mundur, terus menjadi bangsa mundur, terus. Mas, sorry, sorry saya potong. Kita jangan berbicara kebencian, kemudian dihubungkan dengan penegakan hukum. Kalau kita berbicara gakum, law enforcement, jangan kemudian ketika kita itu menegakkan hukum, kemudian itu dibilang kebencian. Tidak ada seperti itu. Densus melakukan penangkapan terhadap Munarman karena melengkapi alat bukti. Mas Yos, yang baik hati. Bukan Mas Yos, saya islah Mas. Bukan Mas Yos, saya islah. Mas Yos, Mas. Apa yang saya lakukan salah atau tidak Kang Mas? Saya tanya. Mas, ya saya bilang ya dari awal ya. Kalau Anda ini bukan seorang relawan Jokowi yang kemudian mempunyai jabatan sebagai komisaris utama. Anda tidak punya hak untuk membatasi rasa kemanusiaan saya. Anda tidak punya hak untuk membatasi pandangan politik saya. Anda berbicara kemanusiaan membela Munarman sementara Anda tidak membagi kemanusiaan kepada korban-korban teror yang ada selama ini. Apakah Anda membagi itu? Mas, apa yang saya bilang? Anda adalah oposintum retensionis yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini Pak Jokowi masih berbicara anti-radikalisme. Mas, ada aktivis HAM di Indonesia ini namanya Yatim Hin. Dia itu membela seorang teroris waktu kasus bom BCA. Dia juga membela seorang pembunuh yang dia bela dan sampai detik ini yang namanya Yatim Hin itu menjadi ikon Mas, saya tidak mempersoalkan Anda membelas siapa sebenarnya. Saya tidak mempersoalkan Anda membelas siapa. Tapi ketika Anda seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa ini fitnah, bahwa ini semua adalah hoax dan segala macam, Anda pikir amanah undang-undang nomor 5 tahun 2018 yang dibikin oleh Jokowi untuk Densus, ini adalah main-main. Seolah-olah Densus menangkap dia hanya berdasarkan fitnah. Gini, ya sudah buktikan saja kalau Munaraman teroris. Problemnya apa sih? Saya hanya meringankan masalah kemanusiaan saya, Anda batasi. Emang dengan apa saya bersaksi meringankan, kemudian hukum itu berubah. Keputusan itu berubah. Enggak, saya tanya. Anda jangan melecehkan oleh pengadilan. Anda jangan melecehkan juga bukti yang sudah diberikan oleh Densus atau kepolisian. Yang menjadi persoalan itu adalah karena Anda ketua relawan Jokowi dan hari ini menjadi relawan Ganjar. Saya melihatnya begini, jangan-jangan Anda membela Jokowi karena kekuasaannya, bukan karena idealismenya. Mas, idealisme Pak Jokowi, apa alasannya? Saya heran. Apa kaitannya dengan Jokowi? Saya sebagai relawan. Apa kaitannya sebagai relawan Ganjar? Apa kaitannya? Tidak ada memang kaitannya, tapi selama ini Pak Jokowi sangat bertekad untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme. Begini lho, Pak Jokowi selama dua periode ini, mas, Pak Jokowi selama dua periode ini sibuk membangun berir-berir dan benteng dari radikalisme dan terorisme. Tapi tiba-tiba Anda yang mengaku sebagai relawan Jokowi, tapi Anda memilih berada di luar benteng untuk menyerbu benteng itu. Ini menurut saya masuk akal enggak? Ini dramatis terbanget ini. Gimana, gimana, gimana? Tolong diulang. Pak M. Serbu. Anggapannya tidak sejalan dengan Anda meringankan seorang Narman yang ditangkap Densus karena mana undang-undang yang dibuat oleh Jokowi. Meringankan karena rasa kemanusiaan melanggar atau tidak? Kemanusiaan kepada korban-korban teror seperti jolo. Tidak. Dijabat dong. Loh, kemanusiaan Anda hanya untuk seorang Narman. Anda ini ngawur cara berpikir ya kena-kenapa? Anda masih mewariskan kebencian itu. Kebencian dari mana? Tidak ada kebencian disini. Ini murni penegakan hukum. Yang tidak ada akhirnya. Kebencian dari mana? Saya enggak mau benci siapapun kok. Karena Saya enggak sampaikan kok. Loh, Apakah itu Narman itu ditangkap bukan karena dibenci. Saya ini punya hak secara konstitusi. Jangan dilanggar dong hak itu. Kedua, saya punya hak begini loh, mas. Begini loh. Begini loh. adalah pengacara yang membela teroris bom BCA. Anda senang berkelana kemana-mana ya. Yang pula diusahaikan lah. Pokoknya repetisi ini dia punya tahun jawab besar buat Bang Fadilzon. Atau Bang Fadilzon di bayi. Bang Fadilzon, kita tahan dulu. Boleh Bang Fadilzon kita minta tanggapannya mengenai posisi seorang Emanuel Ebenezer saksi yang meringankan Munarman? Ya, terima kasih. Saya pikir akan terus aja gitu ya. Nah, saya menghargai apa yang dilakukan oleh saudara Emanuel Ebenezer karena bagaimanapun ya di pengadilan apalagi dan apalagi mengenal saudara Munarman saya mengenal juga saudara Munarman puluhan tahun saya termasuk yang bersaksi bahwa dia bukan seorang teroris tidak berbakat jadi seorang teroris dan juga tidak ada tindakan yang melawan hukum. Apa yang dituduhkan kepadanya itu apa peristiwa diskusi atau seminar yang kemudian katanya ada pembayatan tahun 2014 atau 2015 ini juga menurut saya masih sesuatu yang debatable harus dibuktikan di pengadilan dan menurut saya aneh time frame-nya itu waktunya itu enam tahun apa tujuh tahun ya sementara selama itu saudara Munarman yang saya kenal baik juga banyak berhubungan dengan para pejabat dengan tokoh tadi juga disebutkan oleh saudara Emanuel ketika 212 juga dekat artinya berada di dalam satu panggung jadi setahu saya seorang Munarman itu adalah seorang intelek seorang aktivis hak asasi manusia gitu ya ya tentu kalau soal gaya gaya bicara atau gaya yang lain setiap orang pasti punya gaya dan lain-lain jadi apa yang dituduhkan dengan terorisme ini menurut saya berlebihan lah dan saya sependapat ya kalau misalnya kita ini memang mau rekonsiliasi seharusnya hilangkan lah itu stigmatisasi stereotyping cap teroris begitu mudah karena saya termasuk yang berpendapat di Indonesia itu boleh dibilang hampir tidak ada teroris gitu ya kalaupun ada kelompok kecil di masa lalu kita tidak pernah mendengar pasti ada yang salah gitu ya sejak Indonesia Merdeka sampai 2001 apa 2002 ya sejak war on terror itu tidak pernah ada orang bom bunuh diri saya sampaikan ini berulang-ulang ini baru-baru ini Rusia menyerang Ukraina ya gak ada tuh kata teroris disitu apakah Putin disebut teroris dengan menggunakan senjata merudal orang segala gak ada begitu sebaliknya juga jadi perspektif tentang terorisme ini jangan dijadikan alat politik apalagi kepada mereka yang kritis nah artinya menurut Anda ini adalah yang Anda gak ada disandra karena terlalu kritis kalau ada seorang teroris yang diduga teroris dari 2014 2015 kenapa baru di tangkat 6 tahun kemudian dia mungkin padahal dia juga berhubungan dengan banyak dengan sejumlah tokoh pejabat polisi juga dekat dan lain-lain ini Mas Fatli sorry Mas ini Mas Fatli ketipu juga menurut saya ketipu juga maksudnya ketipu kan time frame-nya tadi memang kalau tidak ada tidak ada ledakan katedral mungkin semua ini tidak akan terkuat karena memang ada proses kita tahu kok itu kalau soal berita itu saudara Munarman berbicara dengan sejumlah orang dia ditarget dengan hal itu udah lama ya dan sudah disampaikan juga kepada sejumlah tokoh pejabat itu tidak benar apakah kalau teroris itu dia mengaku bahwa dia itu teroris misalnya dia habis meledakan atau melakukan satu tindakan terorisme dia mengklaim dari perspektif undang-undang nomor 5 tahun 2018 menurut sampean teroris itu apa sih itu coba kita lihat baca kita baca undang-undangnya atau ada kekerasan ancaman kekerasan dan sebagainya ya kan itu definisi terorisme itu yang paling lama really exactly like that kita baca gini loh saya terangkan supaya kita gak usah berandai-andai kita baca aja saya buka dulu undang-undangnya kita baca aja bersama-sama yang pada yang bagian mana yang not exactly kalau misalnya membahas undang-undang hukum ini Bang Abdul Wahir harus berpendapat silahkan gini dalam undang-undang nomor 518 bahkan yang funding pun ini kan gak ada kekerasan sama sekali kita tahan dulu silahkan yang mendonasi pun bisa ditangkap sebentar Bang Abdul Wahir ditahan dulu mahasiswa ya begini perbuatan aktu serius dari tindak pidana terorisme itu itu menunjuk ke dalam undang-undang itu sendiri banyak disebutkan itu misalkan pasal 14 menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana pedagogy sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai pasal 13 dan masing-masing sifatnya itu spesifik dengan karakteristik tertentu kemudian pasal 15 disitu disebutkan ada pemufakatan jahat ada persiapan percobaan pembantuan dalam hal apa terkait dengan pasal 7 misalkan dalam hal kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan adanya suatu tindak pidana terorisme dan itu masing-masingnya terkait dengan penegakan hukum yang berbasiskan kepada pendekatan kepastian hukum yang adil permasalahannya apakah aksiologi hukum kepastian hukum yang adil mampu diterapkan dalam perkara Munarman kan itu permasalahannya tadi dipertanyakan posisi daripada saudara Emmanuel menurut Aziz menurut hukum dia memiliki hak negara memiliki kewajiban untuk mengatur alat-alat bukti yang sah dan itu disebutkan secara ekspresif perbis dalam pasal 184 Kuhab apa itu selain ahli saksi saksi dalam pengertian yang melihat mendengar dan mengalami secara langsung makamah konstitusi mengatakan juga saksi fakta nah bagaimana saksi yang ada di belakang sebelum perkara itu terjadi seperti dalam kesaksian Emmanuel terhadap sosok pribadi Munarwan sah tidak ada larangan meskipun dia orangnya Jokowi ketua relawan tidak ada urusan dengan Jokowi dengan siapapun ini penetakan hukum sebentar sebentar saya sedang bicara saya tidak menyalakan saya tidak menyalakan atas kesaksiannya sama sekali kita habiskan kita habiskan saya ingatkan gak usah geberang-geberang meja saya bisa lebih keras saya menjelaskan ini gak perlu geberang meja Pak Henry mohon maaf Pak Henry kita dialognya beretika Pak Abdul dilanjutkan nah sekarang begini Ahok Ahok menghadirkan teman kecilnya teman SDNya bersaksi tentang kependidikan Ahok maksudnya apa dalam kontek teoritis untuk membuktikan apakah benar nanti ada kejiwaan faktor fisikologis seseorang itu melakukan satu perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang disini dilihat adanya keterhubungan keterhubungan antara penggunaan pikiran yang salah dengan faktor kejiwaan secara psikologis seseologis mempengaruhi seseorang itu melakukan satu perbuatan oleh karena itu bahkan dalam persidangan itu dihadirkan ahli psikologi psikiater psikolog guna mendeteksi apakah benar seseorang ini ada gangguan kejiwaan atau ada kesalahan berpikir atau ada faktor-faktor lain oleh karena itu secara keilmuan integrasi dalam pembunuhan unsur ini bukan hanya dilihat dari faktor terjadinya suatu akibat tetapi juga adanya keterkaitan antara perbuatan dengan sikap batin seseorang sikap batin itu apa penggunaan pikiran secara salah yang kemudian melahirkan suatu perbuatan perbuatan itu dikehendaki diketahui dengan sengaja atau dengan maksud untuk menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang dalam tidak pidana teroris oleh karena itu ada keterhubungan antara perbuatan dengan kesengajaan sebagai pertanggung jawaban kesalahan dia untuk dapat mampu dimintakan pertanggung jawaban kemudian ada kausalitas baik antara perbuatan dengan pertanggung jawabannya dengan lahirnya suatu akibat tapi kan ini sudah berada di ranah persidangan artinya dua alat bukti yang sudah dihargiga itu sah dan juga terbukti oke kita tahan dulu kita akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi saya berinisiatif untuk membantu jemaat itu dengan karena saya pikir saya kenal Maman kan walaupun kita ingin mengidentifikasi dulu siapa kelompok-kelompok yang tidak setuju itu nah saya kontak Maman saya bilang begini itu gereja bokap gue itu di apa di AKBP Cinerik susah dibangunnya karena banyak pihak-pihak yang protes terus Maman tanya surat-suratnya lengkap lengkap saya bilang izinnya ada udah-udah ada ya sudah kalau prosedur rukumnya sudah ada proses administrasinya lengkap izinnya juga sudah ada ya gak boleh dong ditolak begitu saja tanpa argumentasi yang kuat akhirnya saya bilang ke Maman ya sudah nanti kalau ada anggota yang mengaku-ngaku sebagai FPI dan menolak pembangunan gereja itu tanpa argumentasi yang kuat walaupun surat-suratnya ada ya izinnya lengkap saya akan kontak lu lagi kira-kira gitu saya bilang ke Maman ya kontak aja lah kontak aja pasti gue bantu Roy ya masa kita rumah ibadah kok izinnya lengkap kok kita tolak-tolak ya gak bisa kan kita negara utuh tadi sudah kita silang bersama pernyataan dari Roy Pakpahan salah satu saksi yang melihat bahwa kontribusi Munarman juga pernah ya mendirikan sebuah gereja ya tidak hanya Roy Pakpahan tapi tadi juga Emanuel Ebenezer yang berdiri tegak menolak tuduhan terhadap Munarman yang dituduh sebagai seorang teroris apakah hal-hal ini sebenarnya bisa meringankan Bang Henry soal meringankan dan memberatkan itu nanti setelah hakim berkeyakinan jadi hakim itu untuk menyatakan seorang itu bersalah atau tidak tergantung dari keyakinan hakim yang ditunjang oleh minimal dua alat bukti yang sah nah nanti ada hal-hal yang meringankan ada hal-hal yang memberatkan yang menjadi persoalan disini bukan soal meringankan atau memberatkan tapi kalau dinyatakan bahwa Munarman itu tidak terlibat dalam terorisme ini yang menjadi persoalan hukum kenapa saya katakan demikian karena kalau kita berbicara dalam kasus ini Munarman tentunya tidak dapat dilepaskan dari kapasitasnya sebagai sekitaris umum atau sekitaris jeneral FPI ya dalam kapasitas dia sebagai sekum FPI itulah dia kemana-mana yang melakukan menghadiri pembaikan dan sebagainya nah sementara FPI itu sendiri sejak awal berdiri 98 kalau tidak salah saya orang yang pertama mengatakan bahwa ini adalah kelompok preman berjubah jadi dari awal saya minta dan ketika Rizik Sihab datang tanggal 10 tanggal 11 langsung ke Polda Metro Jaya saya minta supaya menindaklanjuti laporan saya terkait dengan pencemaran nama baik saya dan saya minta sepeda ditangkap bahkan ketika tahun 97 ketika dia masih dua minggu sebelum dia berakan umrah itu saya sudah minta agar Polri tidak segan-segan tidak takut untuk menangkap dan menahan Rizik Sihab artinya dari awal saya melihat memang organisasi ini adalah organisasi yang pada waktu itu saya sebut sebagai preman berjubah nah preman berjubah ini kemudian menjadi kelompok radikal kemudian seperti misalnya HTI sudah memasukkan pendirian hilafah Islamnya dalam visi dan misi anggaran dasar FPI sehingga terlibat dengan jaringan terorisme di Indonesia seperti Al-Haida dan ISIS ini tidak bisa dipungkiri bukti banyak ini hanya sekelumit dari bukti-bukti yang saya miliki nah kalau dikatakan tadi Sudafat Lizon mengatakan mereka tidak punya senjata siapa bilang dalam satu acara Rizik Sihab mengatakan siap mengatkan senjata kita punya senjata sisa-sisa perang di poso ada kan itu kalimat yang ngomong itu siapa Rizik Sihab sendiri artinya ada senjata dan ditemukan dalam kasus kilometer 50 ini hal lain ya Bang iya artinya senjata mereka itu ada itu satu ya kemudian apa yang mereka lakukan kalau boleh saya tanggapi ya yang pertama seolah organisasi tadi FPI itu kan sebagai organisasi diakui oleh hukum kita kemudian baru di tidak diperpa apa pengakuannya itu tidak dilanjutkan tidak pernah juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang ya tidak pernah ada yang seolah-olah ini menyatakan sebagai organisasi terlarang saya kata tidak saya termasuk yang sejak awal ketika itu sebagai wakil ketua DPR juga menentang pembubaran sebuah organisasi tanpa proses pengadilan karena tidak pernah ada judgmentnya tuduhan-tuduhan itu tidak pernah dibuktikan ya selama ini FPI bekerja sama dengan bajak aparat pemerintah bahkan masyarakat merasakan manfaatnya luar biasa apalagi di tengah bencana berbicara FPI rasanya sudah clear ya soalnya tadi disebutkan tidak bisa dipisahkan sebagai sekjen atau sekum dari FPI kan begitu yang disampaikan oleh Pak Hendrioso tadi betul kan nah oleh karena itu jadi dibahas saya kira masyarakat pada umumnya saya termasuk yang berpendapat FPI tidak ada masalah ya oknum-oknum bisa saja di semua organisasi ada oknum-oknum tetapi sebagai organisasi berhak dalam konstitusi kita untuk hidup sebetulnya ya tetapi karena ke situasi politik sekarang tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya tetapi kalau kita lihat tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan yang berat yang harus kita lihat dulu Bang Fadli bahwa Bapak ini kita punya video ketika Munarman hadir di tempat yang dianggap pembayatan isi sebaik itu di Jakarta kemudian di Medan dan juga di Makassar kita tampilkan pernyataan pada tahun 2015 lalu sekarang kita bersama-sama mengusungkan tangan untuk berbahag kepada halifat terus ini kebakaran bangdari akan dikirim oleh Ustaz Muhammad Ustaz sekarang saudara-saudara sekalian pertama kita perbahalui iman kita dengan membantu sahadat As-Fadillah Ila 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak ikut berikrar atau semacam itu, itu contoh yang kita lihat. Kemudian pada waktu itu banyak orang yang salah paham soal ISIS ini. Biasa kan, dulu juga banyak yang salah paham soal Al-Qaeda. Ternyata ini memang organisasi teror kalau ISIS, karena dia melakukan transnasional. Dan ini juga di belakangnya ada kepentingan-kepentingan Barat, yang memang mau melakukan stigmatisasi juga bagi kelompok umat Islam. Dan akhirnya dikoreksi kan, ada sejumlah orang yang juga salah, kemudian mengoreksi bahwa ternyata tidak seperti yang diduga. Mas Watli udah lihat videonya, pidatunya Munarman? Saya belum lihat. Belum lihat. Ini kan yang diperlihatkan kan ini. Jadi saya melihat, tadi kan Mbak Iat katanya. Kalau seseorang Mbak Iat itu, dia yang memimpin Mbak Iat, dialah yang memimpin. Bukan mas. Dia sesuai dengan waktu itu pendapatnya, bahwa dia hanya hadir di dalam sebuah diskusi. Ternyata limbah ya? Dilihat, absolutely. Dilihat backgroundnya tadi kan. Saya mengikuti persidangan Munarman mulai dari awal. Saya tidak mengikuti. Saya sudah melihat bagaimana dia melakukan pidatu di acara itu. Dan saya tahu substansi pidatunya. Ya, jadi begini, seperti saya katakan, banyak orang tertipu oleh ISIS ini. Oleh Al-Qaeda ini. Banyak orang tertipu. Dengan kedok seperti tadi ya, Bang Fadli ya? Banyak orang yang kita lihat juga, kita... Bapak Fadli Zon itu pasti yang tertipu juga. Oh enggak, saya dari awal mengatakan bahwa ini organisasi enggak benar. Mas, begini mas. Oleh karena itu banyak orang Indonesia yang datang ke sana, menurut saya harus kita perbaiki karena mereka tertipu. Artinya Bang Munarman juga tertipu dalam hal ini? Enggak, di dalam hal ini. That's the point. Dalam hal ini kalau kita lihat ya, dalam hal ini kalau kita lihat, ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu saya tidak lihat. Karena Munarman diem aja di situ ya. Enggak berbicara apa-apa. Dan ada waktu itu yang saya baca juga, orang-orang tertipu. Waktu ada Al-Qaeda, orang ada heroisme semacam itu. Waktu Afganistan seperti itu, biasa. Ada revolusi di Iran dulu, seperti itu. Jadi tergantung orang bagaimana melihatnya, itu hak orang. Tetapi kalau dia terlibat dan kemudian ikut di dalam kelompok bersenjata, itu satu hal yang lain. Ini saya mesti jelaskan. Saya mengikuti persidangan ini. Satu, di dalam sambutan Munarman itu, dia mengatakan bahwa betapa pentingnya mewujudkan daulah di Indonesia. Sebentar, tadi satu rangkaian video sama yang tadi, apakah satu rangkaian antara pidato dan juga video pembayatan? Ada satu rangkaian acara, itu kan di markas FPI di Makassar. Ya, itu saya tidak lihat. Dan begini, satu hal lagi. Orang berpendapat dari dulu, para founding fathers kita sudah berdebat soal itu, sebelum tahun 1945. Ya, sama saja. Masalahnya mas, masalahnya yang harus Anda perhatikan, output dari pidato dia itu akhirnya, yang membuat semua saksi yang memberatkan dia dalam persidangan itu, mengatakan bahwa dia adalah korban. Kalimatnya seperti apa mas? Coba diulangin mas, tolong ditegaskan. Saya tidak bisa. Intinya? Intinya adalah bahwa, kalau ingin syariah itu tegak di Indonesia, maka daulah harus segera diwujudkan di Indonesia. Kan daulah macam apa kan belum? Daulah, ya daulah hilafah islami, dia sudah menyebutkan itu. Dalam pidatonya jelas kok. Dan transkrip itu ada di dalam persidangan. Itu kan yang Anda sampaikan. Saya tidak dengar pidatonya apa. Kita berbicara, apa yang kita diskusikan, apa yang kita sama-sama, resources-nya itu sama. Tapi kalau Anda ngarang kayak gitu kan kita juga tidak tahu. Ya, ya karena saya hadir di persidangan, kita bisa dilihat. Kalau misalnya itu disampaikan, ada di kutipan ini, baru kita bisa bicara, menanggapi. Tapi kalau Anda ada di persidangan, saya tidak ada di persidangan. Oke, jadi begini. Mungkin jangan terburu-buru mengatakan bahwa Munarman bukan terorisme. Dia tidak terorisme, tidak ikut dalam terorisme dan sebagainya. Tapi ketika dibuka ini, oh saya belum nonton itu. Nanti terulang lagi, seperti kasus siapa yang operasi plastik. Kemudian Anda dengan kencengnya mengatakan bahwa ini korban penganiayaan, ternyata Anda ditipu orang. Itu loh. Itu jangan terlalu. Itu saya wakil rakyat, menerima aspirasi, saya sampaikan. Dia yang menipu. Bukan. Kita kembali ke konteks ini ya Bang ya. Kita kembali ke konteks ini. Terima kasih. Ini yang selalu diulang-ulang oleh orang seperti Anda. Seolah-olah seperti itu tidak. Orang menerima aspirasi. Emang bisa tahu semua? Apalagi kelasnya kayak begitu. Begini-gini, saya sedikit cerita ya. Bahwa saksi-saksi yang memberatkan Munarman di persidangan itu adalah orang-orang yang merasa menjadi korban. Ini yang harus kita lansir seluas-luasnya. Bahwa mereka itu ada saudaranya yang mati karena hadir di bayat, lalu dia merasa termotivasi oleh seruan-seruan Munarman untuk mewujudkan daulah. Satu. Yang kedua, ada produk-produk yang keluar dari orang yang hadir di situ. Menjadi pelaku bom di Zolo, di Filipina. Yang kedua adalah pelaku bom katedral. Semuanya ada di situ. Secara lokus tempus, ada korban di situ, ada produk di situ yang kemudian mereka menganggap orang-orang yang bersaksi. Ini adalah, inilah produk Munarman ketika dia memberikan motivasi. Munarman ini jangan dibilang bahwa dia adalah melakukan bayat. Dia tidak melakukan bayat, tidak melakukan tamkin. Tapi dia melakukan dorongan kepada orang untuk mewujudkan daulah, untuk melakukan gerakan-gerakan amali. Artinya gini loh, Munarman ini adalah katalisator di sini. Dia enabler. Itu kan analisa. Jadi analisa itu tidak bisa menjadi sebuah pegangan. Karena orang bisa beda perspektif. Soal daulah, saya pro Republik Indonesia. Saya kebangsaan. Pancasila juga kan? Oh jelas. Pancasila, Undang-Undang Dasar. Udahlah, kalau itu gak usah dibanding-bandingin. Nanti saya lebih jago dari semua orang itu. Bapak Hadir Tion, kita tahan dulu. Tapi maksud saya begini. Maksud saya, dari dulu, ide soal daulah, itu kan sebagai ide, bagaimana orang bisa melarang. Boleh kita dengarkan Bapak Hadir, ini di luar soal pernyataan ada daulah tadi, kata Mas Isulah tadi. Ini cuplikan pernyataan dari seorang Munarman. Ya, silahkan. Itu dilakukan oleh daulah, betul-betul. Itu yang intinya. Betul-betul. Banyak kalau dakwah itu daulah yang melakukan. Percepatannya luar biasa. Nah, karena itu, dalam soal ini sebetulnya, dalam soal daulah ini, banyak yang, ya pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kemarin misalnya ada pertanyaan menghadapi mereka yang menyatakan itu tidak wajib, dan macam-macam. Biasa kira itu bisa dijawab dengan gampang lah ya. Misalnya begini, salah satu contohnya, kalau ditanya yang wajib itu, sholatnya atau hudunya. Kan sholatnya yang wajib itu. Tetapi kalau sholat tidak hudunya, tidak sah sholatnya. Tidak bisa dilaksanakan sholatnya, kan? Nah, begitu dikatakan tadi. Hukum hudun itu hanya bisa dilaksanakan, kalau ada kekuasaannya. Saya sedikit dulu ya. Kalau menurut saya, tidak ada masalah, itu pendapat, orang berpendapat daulah, menurut saya apa? Ini kita katanya negara demokrasi, dan dia tidak memujudkan apa, cuma kata daulah, emang begini? Kata daulah itu diharamkan. Saya, sekali lagi, saya juga sangat pro kepada NKRI, dan dari dulu, persoalan ini sudah dari sejak sebelum keperdekaan, sudah ada. Tidak ada yang salah artinya. Artinya, sebagai pendapat, kalau kita memang mau konsisten berdemokrasi, ya sudah, kecuali ada pergerakan, ada organisasi mau mendirikan, itu pun kalau di Barat, selama, misalnya, Hizbut Tahrir, ingin daulah Islamia, lahirnya di mana? Di Inggris? Di Inggris hidup sampai sekarang? Boleh yang namanya? Oke, itu, saya tanya, yang orang Hizbut Tahrir ada yang ditangkapkan. Jadi, acara ini, ya apalagi ini, acara ini tadi, bukan dalam rangka berdiskusi tentang daulah Islamia, bukan, tapi terkait dengan acara pembayatan, kalau saya tidak salah itu. Dan, kehadiran Munarman, Munarman bukan orang, orang bodoh ya, dia tahu apa yang dia ucapkan, dia tahu tujuan dari ucapannya. Dan, sekarang memang sudah melahirkan itu. pembayatan teri kepada siapa? Al-Baghdadi dan sebagainya. Kan tidak ada. Tidak harus. Dia mungkin hadir, pada tempat yang salah, pada waktu yang salah. Oh, tidak. Ya, kenapa? Karena tidak ada bukti dia. Itu penafsiran Anda, karena membela Munarman. Iya, betul. Saya membela Munarman, karena saya yakin. Saya membela kebenaran, saya tidak membela siapa-siapa. Karena tidak ada. Saya membela kebenaran, untuk tegaknya. Kalau soal pemikiran hilafah, kalau soal pemikiran hilafah, ada gak orang, aktivis disebut Tahrir Indonesia, yang ditangkap. Ya, makanya apa yang disampaikan oleh Saudara Munarman. Kalau tidak ada produk-produk, daerah impact yang berupa, kejahatan-kejahatan teror. Itu analisa. Karena dia, apakah dia jaringan dari itu? Saksi yang memberatkan, itu mengatakan, saya terpengaruh oleh itu, sehingga saya berangkat ke Suria. Pak Abdul Hoya yang ditanggapi, apakah video tadi, bisa masuk ke proses persidangan? Jadi bukti yang jelas. Tapi kita tahan dulu ya Bang ya. Kita jaduh sesaat lagi. Tadi sempat terpotong, langsung boleh ke intinya, Pak Abdul Hoya. Ya begini, di ujung video tadi itu, Munarman menyebutkan kekuasaan. Maksudnya begini, kalau bidang hukum, yang bersifat pribadi, ibadah, itu masing-masing umat Islam, bisa mengelanggirakan itu. Muhammad Allah dan lain sebagainya. Dimaksudkan oleh Munarman itu, ketika hukum, yang bersifat publik, jinayat misalkan, itu hukum pidana, itu otoritas dari hukum kekuasaan, itu yang dimaksudkan oleh Haji Munarman. Sehingga begini, apa yang disampaikan oleh Munarman dalam acara itu, itu acara yang kedua. Dia diundang di acara yang pertama. Acara yang tadi itu, itu acara yang kedua yang sepontan, setelah acara pertama. Jadi, kalau acara pertama seminar itu memang diundang. Yang ini sama sekali tidak diundang, diundang di tempat acara seminar. Jadi, kalau terkait dengan Bayat, Munarman tidak ada mensreya, tidak ada kehendak. Dia sebagai tamu yang insidentil. Tidak tahu latar belakang, segala sesuatu hal yang terkait di belakang hari. Katakan seperti itu. Kemudian, unsur menggerakan. Menggerakan ini, sifatnya adalah provokasi, atau disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, provokasi dalam penghasutan, itu material faith. Di sini ada dua pihak, terhasut dengan penghasut, seperti delik penyuapan. Ada yang menyuap, ada yang disuap. Deliknya berpasangan. Ada dua kesengajaan di situ. Nah, oleh karena itu, di dakwaan jaksa, pasal 14 itu diuntukkan ke pasal 7. Berarti kesimpulannya, secara hukum, praktik, maupun teoretis, unsur yang di pasal 7 itu, ancaman kekerasan, dan kekerasan, dalam tidak pidana teoretis, itu harus ada dulu. Baru orang bisa dimintakan pertanggung jawaban, terkait dengan pasal 14. Nah, sekarang tidak ada fakta, terjadi tidak pidana teoretis, dalam dakwaan Munarman, di pasal 7 itu. Misalkan, siapa yang merasakan kekerasan, atau ancaman kekerasan? Siapa yang dibunuh? Siapa yang dirugikan? Apakah ada objek vital, kerusakan, kehancuran, fasilitas lingkungan hidup, terkait dengan apa yang Munarman sampaikan, tidak ada? Menurut Anda tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita coba dengarkan dulu, bagaimanakah respon dari Prof. Andi Hamza, pakar hukum pidana? Assalamualaikum, terima kasih banyak waktunya malam hari ini Prof. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Andi, kami ingin tahu pandangan Anda. Jadi, saya tidak tahu menang mengenai kasus ini, saya hanya mau bicara sekarang mengenai pidana mati. Pidana mati itu masih ada negara menganut, seperti Jepang, DRC, Malaysia, Singapur, Indonesia. Ada yang sudah mencabut, seperti Turki. Turki ini ada pidana mati, tapi tidak boleh menjadi anggota Uni Eropa, maka dia cabut, dia ganti dengan aggravated life improvement. Jadi, di Turki ada dua macam pidana sumber hidup. Pidana sumber hidup, dipidana penjara sampai mati. Yang kedua, dipidana sampai mati, dan secara keras. Jadi, terus-menerus dalam sel. Itu mengganti pidana mati. Nah, yang kemudian, Indonesia ini, ada orang yang tidak setuju pidana mati. Ada beberapa orang ya. Antara lainnya, Yon Artiono Arbai. Ini mantan jaksa tinggi ini. Aku menolak hukuman mati. Ini hukunya. Dalam kasus Munarman, untuk proses pembuktian kasus terorisme, karena tadi sebagian pihak menganggap Munarman ini menggerakkan. Tapi ada juga yang memandang. Tunggu dulu. Jadi, saya, ini, Artiono tadi. Kemudian ada, infarsial, menggugat pidana mati. Ya. Ada beberapa orang ya. Jadi, saya, bagaimana singkatnya, bagaimana pendirian saya, bagi saya, saat tidak setuju pidana mati, kecuali. Genosida. Satu. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Crime against humanity. Ya. Yang ketiga, terorisme. Terorisme ini juga, tidak seluruhnya. Jadi, seperti pembomongan Bali, pembomongan satu, dua, ya, Mariot, Sudirman, Poso, ya, yang langsung, merencanakan, merukam pembomongan. Itu pantas pidana mati menurut saya. Tapi kalau yang membantu, hanya menyitir mobil, hanya, siapkan tempat, botel, itu tidak, pantaslah pidana mati. Ya. Jadi, hanya yang merencanakan, dan harus ada bukti, seperti pembali itu, pembali satu, dua, Mariot, Sudirman, dan lain-lain itu ya. Berarti artinya yang melakukan tindakan terorisme ya, Prof ya? Ya, itu terorisme. Jadi ini, kalau Arya bicara-bicara belum bikin apa-apa, ya dia belum melakukan terorisme, merencanakan juga belum. Ya, Tep. Tidak ada. Jadi itu pendapat saya. Baik, Prof. Andi Hamzah. nah, kemudian ini kasusnya, kalau, ini kasusnya panjang ini. Tentu berhari-hari, berminggu-minggu, tidak pengenilan negeri. Kalau tahu di hukuman berat, katakan pidana mati, dia akan naik banding. Sesudah banding, lama, baru, kasasi lagi. Sesudah kasasi, harus ada keputusan, Presiden menolak gerasi. Jadi panjang sekali. Saya perkirakan, sampai pemilu 2024 belum selesai. Perkara ini ya. Itu benar. Terima kasih, Prof. Andi Hamzah. Jadi saya, terorisme itu seperti bomba, di satu, dua. Iya. Kalau omong-omong, kemudian ada orang, antara orang yang hadir itu, menurutkan terorisme pengendian, ya ini tidak ada apa-apa yang merencanakan juga tidak. Apa yang dibuat ini orang. Iya kan? Iya kan? Baik. Terima kasih, Prof. Andi Hamzah. Yang itulah pendapat saya. Terima kasih. Baik. Seperti dikatakan Pak Abdul Hoyer tadi, tidak ditemukan kehendak, tidak ditemukan bahwa Munarman ini ingin menjadi seorang katalisator dalam kasus terorisme. Bang Erdosov. Poinnya apa? Saya membela NKRI. Saya tidak membela siapa-siapa. Dihadapkan dengan orang yang membela Munarman. Jadi pendekatannya sudah barang tentu berbeda. Pendekatan yang subjektif, kemudian lebih banyak pada mendengar keterangan-keterangan Munarman. Sementara saya berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang saya dapatkan dari lapangan. Dan yang saya dapatkan dari teman-teman yang bahkan saya ada mengetahui sendiri, melihat sendiri. Sehingga tidak akan nyambung. Apapun teori yang disampaikan, itu teori-teori usang. Semua kita juga tahu. Anda setiap bicara selalu mengaku saya sebagai ahli hukum. Saya dokter. Itu tidak perlu kita banggakan lagi. Anak saya saja dokter semua kok. Tidak usah. Tidak usah. Jangan dengan cara yang pongah seperti itu. Saya tidak suka. Teori usang saya katakan. Karena banyak teori-teori yang baru. Kita tidak usah menunjukkan bahwa saya paham dengan teori ini. Sekarang kaitan teori-teori itu dengan peristiwa ini apa? Kita bicara apakah Munarman teroris atau bukan. Kan begitu. Itu yang nanti akan dibuktikan di persidangan ya? Itu sedang dibuktikan di persidangan. Kami harus jeda terlebih dahulu hanya di syatatan demokrasi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bahasan mengenai Munarman kita tunggu karena belum jelas apakah tuntutannya nanti yang selama ini beredar itu kan tentang hukuman mati itu dianggap hoax oleh tim kosong hukumnya. Itu dianggap hoax karena memang baru di ucapkan dakwaan oleh pihak JPU. Pasal-pasalnya ya yang menjelat Munarman. Sekarang kami sedua kehadiran Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalam. Pemirsa, TV One, Dua pihak merasa benar. Dua pihak merasa di zalimi. Kita jadi bingung di sini. Siapa yang berhak, siapa yang di zalimi dari orang lain. Ini kesempatan bagi saya memberikan pelajaran untuk keluarga dan anak-anak saya. Pasti di antara dua pihak, ada yang zalim, ada yang mazlum, ada yang di zalimi. Tetapi biasa, manusia tidak berani berkata saya bersalah. Masih-masih merasa berhak. Masih-masih merasa benar. Kerana itu harus menjaga sifat adil. Menjaga sifat adil. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri kita sendiri. Lalu istri saya bisek kepada saya, kok bahas masalah adil bersama anak-anak itu berat? Saya bilang tidak. Masalah adil itu bukan bagi pemerintah saja. Bukan bagi pemerintah saja. Setiap orang harus mempunyai sifat adil. Sikap adil. Di rumah, di kantor, dalam kerja harus mempunyai sifat adil. Karena itu saya sering menampilkan kepada teman dan sahabat, apalagi keluarga, usahakan menjaga sifat adil, walaupun atas diri kalian. Lalu saya memberikan kisah yang sangat luar biasa. Di zaman khulafai rasyidin, Amirun mu'minin, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, masa umat yang mulia, masa keadilan. Dan masih umat Islam umat yang mulia, sampai akhir zaman. Asal kita menjaga adil. Kemulyaan kita, tergantung hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amirun mu'minin, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, suatu hari beliau berjalan di pasar. Beliau melihat toko, menjual alat perang. Beliau melihat baju bisi milik beliau sendiri. Kenapa, Amirun mu'minin? Kok ini baju bisi saya? Yang milik toko itu orang Yahudi. Kata beliau, bukan. Ini milik saya sendiri. Kok mana buktinya? Kata, kamu mana buktinya? Akhirnya, mari kita sama-sama kehakim penadilan. Berdua, Amirun mu'minin, pemimpin dunia, bukan satu negara, beberapa negara, dan salah satu masyarakat. Bukan orang Islam, Yahudi. Berdua masuk kepada Al-Qadhi Shuraykh, seorang sahabat, seorang ahli qada, ahli adil. Apa masalahnya? Kata Imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda, ini baju bisi saya. Sudah lama, saya merasakan kehilangan. Ketemu di toko Fulan ini. Kata Fulan, mohon maaf, saya tidak mendustakan Amirun mu'minin, tetapi ini baju bisi saya. Mana buktinya? Buktinya baju bisi milik saya, di toko saya. Mana buktinya, wahai Amirun mu'minin? Bayangkan. Masih diskusi. Kalau di zaman ini, bagaimana kalau barang kita, kita lihat sama orang, wah, langsung ditangkap. Bukan pemimpin, pegawai negeri, siapa saja, langsung ditangkap, tanpa ada bukti. Ini buktinya, ini milik saya. Tapi mereka menikuti aturan keadilan. Qadha' hakim. Lalu Qadhi berkata, betul wahai Amirun mu'minin. Mana buktinya? Kata Amirun mu'minin, tidak ada. Berarti perlu saksi. Kata Amirun mu'minin, ada saksi. Dua saksi. Yang pertama, gambar, maulai, yang selalu membantu Amirun mu'minin, yang kedua, anak saya, Al-Hasan. Karena dua-duanya, pasti mereka kalau lihat baju bisi, mereka tahu, ini baju bisi, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Kata Qadhi Shureyih, mohon maaf, tidak bisa menerima dua saksi ini. Karena kerabat, kel warga. Kok nggak bisa? Ini, Sayyidu Shababi Ahlil Jannah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Al-Hasan, Wal-Husin, Sayyidah Shababi Ahlil Jannah. Kata Imam Qadhi Shureyih, tidak bisa. Terus ada lagi? Nggak ada lagi. Kalau begitu, langsung dia melihat kepada orang Yahudi, berarti baju bisi, milikmu. Kaget orang Yahudi. melihat Amirul Mu'mini, pemimpin dunia, bukan satu negara. Qadhi, memberikan hukum kepada Yahudi. Itu adalah Amirul Mu'mini. Dan Amirul Mu'mini, menerima hukum dari Qadhi. Langsung, kata orang Yahudi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Demi Allah, ini agama yang benar, yang menjaga hak semua orang. Terakhir, kata Imam Ibn Taymiyah, rahimahullah, inna Allah la yinsur al-dawlat al-adilah, walau kanat kafir. Susun dunia, Allah munulung negeri adil walabun ber-agama kafir. Dan, Allah tidak menolong negeri Islam kalau tidak menjaga keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jabir, Pak Abdul Khoyir, Pak Fadlizon, kemudian Bang Emanuel Ibn Ezer. Terima kasih juga untuk Bang Henry dan juga Bang Isla. Tadi juga sudah hadir bersama kami ada Prof. Andi Hamzah. Pemirsa, kita lihat nanti bagaimanakah kasus hukum Munar Malini akan bergulir. Intinya adalah hukum berdiri, tidak abu-abu. Kami berjumpa lagi di catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.